Lantan Kadipor Pampolri Ferdil Sambo mengugat Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderalistio Sikit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta. Gugatan tersebut dilayangkan lantaran Sampo tidak terima dipecat oleh Polri, Kamis 29 Desember 2022. Dikutip dari Kompas.com, gugatan tersebut teregrister dengan nomor 476-G-2022-PTUN Jakarta. Dalam hal tersebut, Presiden Jokowi tergugat sebagai pihak pertama, sementara Jenderalistio Sikit menjadi tergugat kedua. Gugatan Sampo tersebut berisi pernyataan batal terkait keputusan Presiden Jokowi. Selain itu, Sampo juga meminta Kapolri untuk memulihkan kembali hak-haknya. Dalam gugatannya, Sampo juga meminta para tergugat untuk membayar biaya perkara tersebut. Diketahui, Polri telah menolak banding Ferdil Sambo mengenai pemecatan sebagai anggota Polri. Gugatan tersebut dilayangkan lantaran sebelumnya Polri telah melakukan pemberhenti yang tidak hormat kepada Ferdil Sambo. Polri melakukan hal tersebut karena Ferdil Sambo telah melakukan pembunuhan terhadap Novi Ansa Yosua atau Brigadir J. Kini, Sambo berstatus terdakwa dalam kasus tersebut. Kini, Sambo berstatus tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!